Kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Camry berpelat merah milik DPRD Jambi baru-baru ini ramai diperbincangkan. Kecelakaan itu terjadi pada Kamis 2 Februari 2023 malam di depan rumah sakit Siloam, Jambi Selatan, Kota Jambi. Pengendara mobil merupakan anak dari kepala subbagian rumah tangga dan aset Sekretariat Dewan DPRD Jambi. Dan berikut 5 fakta tentang kecelakaan tunggal tersebut. Berdasarkan keterangan Kapolres Kota Jambi, Kompenspol Eko Wahyudi, mengendara berinisial MS 17 tahun awalnya takut saat warga menggerebeknya sedang berpacaran dengan TA 16 tahun di kawasan Bandara Lama. Mengetahui hal itu MS pun langsung menghidupkan mobil dan kabur. Dalam perjalanannya mobil tersebut menabrak pohon dan beton di badan jalan. Tak menghiraukan kondisi mobilnya yang mengalami pecah ban, ia terus membawa mobil itu ke arah Simpang Adipura menuju rumah sakit Siloam. MS akhirnya berhenti setelah mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak tiang reklama serta menabrak mobil Kalia. Warga pun memaksa kedua penumpang keluar mobil dan membawanya ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit Siloam. Kemudian pemilik mobil Kalia yakni Sima Tupang mengatakan penumpang wanita dalam kondisi tanpa busana saat berada dalam mobil. Bahkan ia mengaku sarungnya hendak diambil untuk menutupi tubuh wanita tersebut. Pihak kepolisian telah melakukan tes urin kepada kedua penumpang yang masih berstatus pelajar SMA itu. Namun hasil tesnya menunjukkan negatif narkotika. Keduanya juga tidak mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol. Selanjutnya Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza menuturkan mobil tersebut milik Sekretariat DPRD Jambi. Menurutnya mobil berpelat BH1842Z merupakan bekas mobil dinas pimpinan DPRD periode 2009-2014. Namun ia menduga bahwa pelat mobil itu palsu. Kemudian Sekretaris DPRD Jambi Amir Hasbi mengatakan mobil tersebut dipakai tanpa sepengetahuan ibu pengendara yang merupakan kasubak rumah tangga dan aset sekda DPRD Jambi. Ia menuturkan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memberi sanksi kepada pejabat tersebut. Terakhir Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto mengaku telah menyurati Gubernur Jambi Al-Haris terkait kasus ini. Edi bahkan meminta agar pejabat tersebut dinonaktifkan karena dianggap memalukan.